Intro Ex-Panglima TNI General Andika Perkasa disebut sebagai salah satu tokoh yang memiliki kemampuan atau kapabilitas sebagai wakil presiden Oleh karena itu, banyak pihak setuju General Andika maju dalam Pilpres 2024 sebagai calon wakil presiden mendampingi Anies Baswedan Seperti diketahui, nama Andika sendiri mulai disebut dalam Bursa Cawa Pres 2024 setelah yang bersangkutan resmi memasuki masa pensiun sebagai Panglima TNI Menurut Ahmad, Nur Hidayat selaku pakar kebijakan publik narasi institut, track record Andika Perkasa di militer menduduki posisi strategis baik sebagai KSAD maupun sebagai Panglima TNI Hal itulah yang menurut Ahmad yang membuat Andika memang patut dipertimbangkan menjadi seorang Cawa Pres Memilih Andika Perkasa sebagai bakal Cawa Pres, Anies Baswedan menurut Ahmad juga akan membawa banyak keuntungan Dan tentu akan membuat Pilpres 2024 akan semakin seru dan menarik Ikuti terus berita menarik lainnya Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan Terima kasih